selamat menikmati Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama kami di Bira Tips Channel apa kabar sahabat semua kami doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan rezeki amin bagi saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita yang lagi sakit semoga diangkat oleh Allah penyakitnya dan diberikan kesembuhan seperti biasa amin di kesempatan ini kita jumpa lagi ini di lahan kita yang baru ini nampaknya kayunya banyak yang mau diangkat itulah yang namanya kerjaan kita potong-potong tak beraturan potongannya sebenarnya yang penting bisa diangkat saja kita angkat ke tepi tapi bukan satu ongok saja ada yang ke sudut sana ada yang ke sudut sana ada yang ke sana kalau satu apa satu ongok kita buat nanti waduh capek gak mungkin lah dari Sabang sampai Marauke kita angkat ya sahabat semua oke bagaimana prosesnya ikuti terus keserian kami di Bira Tipis mantap jauh juga tempat jeput airnya oh Alhamdulillah lumayan jauh tapi syukurlah masih ada air sebelum kita nanti buat perigi kan jadi sudah kita potong-potong kayunya seperti ini semua tinggal kita bersihkan seperti ini karena banyak akar kan banyak jadi akarnya ini harus kita buang juga kita kukulkan seperti ini kalau nanti dia sudah kering kita tinggal membakarnya ada yang besar ada yang kecil iya banyak juga ini belum seberapa yang telah selesai belum ada sepertiga kan sikit baru seperempat lah mungkin seperempat pun gak ada tapi itulah secara perlahan bersih seperti ini bersih sedikit kita tanam juga di apa pokok-pokok para atau kalau disini para namanya ini para alias pohon karit ini ini disekelilingnya ini kita tanamnya aja seperti pitola itu tanam-tanam yang menjalar lah intinya sahabat semua disini nanti pokok sayut ini kalau yang berdiri seperti ini ini kita potong di atas lagi setelah kita potong di atas kita kasih kacang kacang belimbing atau keciper nanti mati ini sahabatnya tapi kalau di pokok-pokok sayut ini ini lama baru membusuk ini kita kasih saja labu jadi nanti labunya akan menjalar ke atas sahabat semua itu yang di ujung sana itu itu ke sana sudah saya potong-potong tadi itu sudah dipotong semua pendek-pendek kita tinggal angkatnya lagi kita latah dulu yang ini iya bersihkan aja dulu yang ini kan 29 dea 70 enak enak ini nanti akan kita belah-belahkan saya jadikan ini pakar untuk Lempondok, lantai rumah bisa juga berat, dua sekali bawah berat, bercepat berat, 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 berat berat, 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 berat berat, 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 berat berat, 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 ber Sudah pecah dia? Ambas murah lah, lebih apa? Lebih lagi lah. Itu pokok finalnya, sudah diangkat ke tepi. Juga pohon karetnya, yang sudah dipotong-potong. Jadi maknipah, makin senang untuk mengerjakannya. Tidak ada lagi yang mengganjal. Nah ini, begitulah akan kita kerjakan semuanya. Kita potong-potong, panjangnya tidak beraturan. Yang penting bisa diangkat. Jadi, baru nanti kita angkat ke tepi. Seperti ini. Di sini ada juga, di sana ada. Jadi biarlah banyak-banyak saja kita mengonggokkan seperti ini. Karena nanti kalau di satu onggok semua, matilah kita mengangkatnya. Dari ujung ke ujung. Waduh, dah cantik dah bersih. Iya, sudah nampak lapang sana kan? Sudah sedikit demi sedikit. Perlahan tapi pasti. Pertanaman tadi ditumbul ini ya? Ada. Dari tanam kemarin itu situ apa? Oh, petola. Nah, itu nampaknya air kita dah masak. Kita ngopi dulu sebentar. Sedang-senangnya baru kerja. Ayo naik pemanu-pemanu minum. Iya, mau minum kopi. Itu airnya sudah panas. Ini sudah tengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 gak ada rocinya minum lah dia diminum kita kan haus gak ada tadi buat duit bukan dia lupa enak itu air kopinya alhamdulillah gak minum sendirian enak pahit manis kopi manis kopi manis tukang buatnya pun manis semanis air teh semanis air teh rasanya gula aren mantap alhamdulillah Allah ini kelapa yang kita tanam kemarin kita sengaja apa ya ini ditutup karena disini banyak kerat oke sahabat semua kita ke kebun yang lama dulu menjemput untuk yang kita masak mana tau nanti ada disana sayuran kalau gak habis sama hama insyaallah itu nanti akan kita masak disini ini elis tadi udah pulang duluan dikarenakan anak-anak udah balik dari sekolah jadi gak ada yang untuk menjaga anak-anak disana oke sahabat semua kita ke kebun yang lama dulu let's go alhamdulillah kita dah nyampe di kebun yang lama nah kita kesini itu mau ngambil apa untuk kita masak ini ada daun kunyit kita ambil satu lembar saja nah ini nanti kunyit ini nanti akan kita apa kan kita bongkar semua kita angkat ke untuk kita tanam di apa di tempat yang baru serainya juga akan kita bawa juga kesana ini kita cari dulu yang untuk kita rebus alhamdulillah nah disini ada nampaknya apa kacang apa nih kacang blending bismillahirrahmanirrahim waduh mudah-mudah sahabat kita petik saja semua kalau gak habis nanti kita bawa pulang saja ini alhamdulillah ini alhamdulillah lumayan banyak ini jeruk nipisnya itu asam ada gak oh ada alhamdulillah ini disini ada empat biji nampaknya ini dia sahabat oh itu disana yang besar kita ambil aja satu buah aja udah ini nanti kita tunggu beberapa minggu lagi ini udah besar juga alhamdulillah udah berbuah ini akan kita tinggalkan ini gak akan kita bawa sahabat sahabat semua kita ambil pucuk ubinya dulu waduh ini habis kena makan semua ini nampaknya babi hutan yang habis sekarang ini pucuk ubi yang jari-jari namanya kalau disini sahabat ini ini enak ini lebih enak dari yang lain bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad alhamdulillah lumayan banyak juga ini yang paling bagus-bagus nampaknya ini udah gak bisa lagi dipanen udah habis bismillah oleh babi hutan selama kita tinggal ini kita ambil bismillahirrahmanirrahim waduh masih mudah ini udah cukup karena nanti yang makan cuma kita sendiri sahabat banyak-banyak pun gak habis ini udah cukup untuk kita masak kita balik dulu ke kebun yang baru karena udah lapar juga alhamdulillah lumayan banyak disini tanaman kita kunyit udah besar semua ini udah berbuah nanti akan kita bongkar dan kita pindahkan kesana di sekeliling kebun alhamdulillah alhamdulillah inilah untuk kita rebus akan kita masak kita masak dulu masak di kebun insyaallah nanti enak ini sahabat semua ini ada cabai cabai giling kita pakai cabai hijau aja ini ada asam jeruk nipis ini ada bawang juga ini ada terong pipit disini ada pucu ubi disini ada ikan apa ikan asin disini ada kacang belimbing atau kecipir namanya ini ada daun kunyit ini ada minyak goreng inilah yang akan kita masak disini sekarang kita lanjut dulu untuk menghidupkan apinya ternyata itu masih ada juga yang dikai wakar sudah kita potong-potong kemarin nampaknya satu, dua dua orang tiga orang semua ternasinnya kita cici dulu baru kita goreng selamat menikmati oke selamat semua cukup tiga kali cuci saja bisa ubah udah bersih terangkan dulu bismillahirrahmanirrahim oke kita masukkan minyaknya dulu udah panas bismillahirrahmanirrahim wah waduh waduh sahabat semua lupa kita bawa golok gak ada golok rotan pun jadi sahabat semua eh gak ada golok rotan pun jadi gak ada golok parang pun jadi oke ini kita potong-potong dua saja seperti ini setelah itu nanti baru kita cuci ini untuk kita rewis beri nah udah masak sahabat nah coba kita angkat dulu supaya goreng ikannya hangus sahabat terus panas oke kita masukkan lagi Assalamualaikum 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 kita potong bawangnya dulu kita potong enak 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 cukup kukup rb hai 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 hati besar sangat kita langkah lagi bawang dulu kita kasih tadi aja kita jujur sendiri kita jarangkan dulu kita cuci dulu Kita cuci tiga kali saja Kita kasih bawang Kita kasih daun kunyit Sebagai ping harum saja Seperti ini Tidak usah terlalu banyak Kita ikat Kita masukkan Waduh Harumnya Wah Ini buka selera Kita sabar lagi Ini Goreng ikan Tidak kita kasih cabai Ini kita pisahkan dengan cabainya Cabainya kita cicak saja Sobat semua Yang menutau nanti Ini kan akan kita bawa pulang juga Jadi biar nanti anak-anak Bisa untuk memakannya Nanti tidak kuat itu makan cabai Alhamdulillah Alhamdulillah Nampaknya ini sudah masak Sampai jumpa Kita surutkan lapinya Ini sambalnya Ini ikan hasilnya Ini rebusnya Rebusnya dulu kita ambil Sobat Ini kacang belimbing Ini enak ini Keciper ya Namanya Kalau tempat sabar-sabar semua Ini ada juga Terong bibit Sama kucuk ibi Waduh Harum Sama semua Kita ambil cabainya Ini juga ikannya Semua Waduh Ini kerupuknya Semua Yuk kita makan Bismillahirrahmanirrahim Allahummaabitlanab Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini kecipernya manis ini dia cerong cucuknya yang enak makan di larang ini makannya petang hari ini nampaknya udah kelama-kelama hujan ini tapi agak kurang seru walaupun gak seru tapi karena kita lapar tetap enak alhamdulillah enak untung aja lah kita bisa masak kan jadi walaupun gak disini emak nepa kita tetap makan cucuk ubi enak garong pipitnya juga enak kecipernya juga enak selamat menikmati minumnya memang sederhana terung pipit keciper cucuk ubi ikan apa ikan asin cuma itu aja cabai udah enak jadi gak harus mahal-mahal kambuh nasi kita sangat banyak kasih sama makna nepa tadi makna nepa takut kita kelaparan itulah sahabat semua sayangnya istri kamu sama kita walaupun sakit sayangnya itu istri kita kadang-kadang kita waduh gak juga berterima kasih ya sahabat banyak kita yang gak berterima kasih sama istri kita udah disiapin semua memang gak ini gak sempat dia masaknya tadi gak apa-apalah masak kan kita dah bisa tidak kasih nasi banyak-banyak biar kita gak kelaparan Alhamdulillah syukur Alhamdulillah ini mau habis ini satu kali disahabat yang harus tabi ya pedas selamat menikmati enggak habis sabat semua terlalu banyak nasinya ya ikatnya cinta-cinta saja Alhamdulillah 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 Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh peda tipis mantap